Selamat malam, selamat pagi, selamat tetanggan, selamat berbahagia semuanya Perkenalkan nama saya Allah Suarji dan kita kali ini memperkenalkan mengenai program baru dari channel Santri Millennial ini Dan ini kita akan ngaji khusus mengenai Gusbah Jadi tiap ngaji-ngaji yang ada di Gusbah itu akan kita bahas disini Dan kita akan semacam seperti mereview kembali gitu Terus nanti kita catat poin-poin penting yang mungkin nantinya bisa kita lebih pertajam lagi gitu Bukan berarti kita mengkritisi Gusbah Tapi ya disini kita sama-sama mengulang kembali, mengkaji kembali apa yang disampaikan oleh Gusbah ini Dan nantinya yang pertama kalau misalkan teman-teman belum pernah dapat ataupun pernah mengetahui tentang Gusbah ini Mungkin itu bisa menjadi wasilah atau perantara untuk mendapatkan suatu ilmu yang baru Dan bagi yang mungkin sudah pernah mengaji bersama Gusbah ini Atau pernah mendengarkan atau pernah melihat mengenai Gusbah ini Jadi ya bisa jadi disitu kita kayak semacam saling mengingatkan Minimal mengingatkan dalam hal perbaikan dan kesabaran Jadi channel ini yang ngaji Gusbah Santri Millennial ini Untuk mereview kembali apa yang pernah disampaikan oleh Gusbah dan kita membahas Mungkin bisa per tema ataupun per judul ataupun per lingkup ya Mungkin langsung aja kita mulai dengan pertanyaan yang pertama adalah Bahwa apakah ngaji yang kita lakukan Misalkan kita ngaji mendengarkan selama dari Gusbah ini Apakah itu bisa menjadi suatu barokah? Bisa mendapatkan menjadi ilmu yang barokah? Dan bagaimanakah sanatnya? Nah itu yang akan kita bahas kali ini Yang pertama itu ini kita dapatkan dari Santri NU Moderat Kita membahas Gusbah ini sedang ada di Jawa Timur ya Saat Gusbah ngaji di PWNU Jawa Timur Yakni bersama dengan Gus Reza Lirboyo Dan juga Gus Kausar Ploso Serta Kiai Haji Agus Ali Langsung saya buka pertanyaan Yang ditanya dua orang Ini diawali jadi Gus Reza Dua orang Kalau enggak Gus Bahak Gus Mempersiapkan Menjadi moderator Sampai 10 Enggak ada pertanyaan Kita tutup dengan doa 1, 10 Dan sisi tanya-jawab ini Sisi tanya-jawab Antara hadirin yang dengan Gus Bahak dan Gus Kausar Serta Gus Reza dan Kiai Haji Ali Yang perempuan Saya ingin yang perempuan Monggo Sisi tanya-dua Silahkan Bismillahirrahmanirrahim Di pertanyaannya ya Saya itu sering Ngaji lewat Youtube Panjenengan Gus Ini seorang yang sering ngaji Lewat Youtube Yang ngaji dengan Gus Bahak ini Lewat Youtube Ini juga menjadi Apa yang sama dari kita Insya Allah ilmu saya Tambah Walaupun enggak banyak Kita akan catat poin-poin pentingnya Yang saya tanyakan Nopo ilmu kulon ini Baroka Karena saya ngaji lewat Youtube Panjenengan Saya tidak izin Untuk itu hari ini Saya izin Panjenengan Mudah-mudahan ilmu Sekalian Engkang saya dapat Dari Panjenenganiku Saget Baroka Amin Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Langsung mau Yang didapat dari Youtube Apakah Baroka Itu tetap Baroka Dan kebaikan itu Maka perlu minta izin Kalau kebaikan minta izin Jadi repot Jadi kalau dalam kitab peke Disebut Iktifaan Bil izni syari Karena Sarah Akan selalu memberi izin Sama kebaikan Itu udah hanya Masalah Youtube Sampai Tadi melihat wajah besar Ibadah Pamit dulu Nanti kalau ada orang alim lewat Mau lihat juga Pamit dulu Lama-lama mau baca sholawat Ya Rasulullah Pamit dulu mau baca sholawat Jadi semua kebaikan itu Cukup Iktifaan Bil izni syari Ya jelas Siap Tidak makasih Jangan lupa Pulsannya Untuk Dewi Lendelok Youtube Wifi nya juga Jangan nyolong Harus passwordnya Isin kepada yang punya Wifi Jadi tadi Pertanyaannya Yang pertama itu Jelas Apakah ilmu yang didapat Dari Youtube itu Bisa Barokah Gus Dan Padahal Yang kita ngaji Ini kan tidak izin Sama Gus Bahak Apakah itu juga boleh Dan Gus jawab Jawabannya Ternyata Ya tetap Barokah Karena Barokah itu kan Bertambahnya kebaikan Apabila Yang kita dengarkan Itu ngaji Yang artinya itu Biasanya mengajak Amar Ma'ruf Na'imungkar Pasti ya Insya Allah akan Barokah ya Akan bertambah Kebaikan kita Minimal bertambah Ilmu Pertahuan Lalu kebaikan itu Tidak perlu Izin Karena kalau izin Nanti repot Gitu kan Gus Bahak tadi ya Kita juga Punya Sudah pendamain Ya ini ketika Gus Bahak itu Ada di Korea Ada di Korea Selatan Dan situ Kayak semacam Diskusi gitu kan Diskusi itu Setanya jawab juga Dan ini juga Membahas Mengenai Hukum Ngaji di Youtube Hukum Ngaji di Youtube Ini apakah Sanatnya itu Bisa Nyambung Atau Bagaimana Nah mari kita Lihat bersama-sama Ini kita Dapatkan Atau kita ambil Dari AE Channel Yang dengan judul Gus Bahak Ngaji melalui Youtube Apa sanatnya nyambung Mari kita lihat Baru-baru Apakah Ngaji melalui Youtube Sanatnya bisa nyambung Begini ya Jadi ngaji Saya di Youtube Dari awal Sudah saya Ikhwaskan Dan otomatis Secara sana Yang ada Sarat ketat itu Kalau mau Jadi mufti Jadi apa Mufti itu Orang yang punya Otoritas Menghukumi Halal haram Sarat Tidak sahnya Sholat Atau syarat Sahidanya Nekah Itu Tidak boleh Hanya sekedar Jadi Youtube Tapi kalau syarat Imin tahu Kebaikan Juga Youtube Karena kebaikan Itu Makruf Kemudian Dikenal oleh A Jadi kalau Syarat-syarat Yang ketat Harus ketemu Gurunya Ngaji Lama Terus Akhlapnya Harus baik Apal Quran Apal Hadis Itu Syarat Untuk Mufti 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 itu Begini Fatwa Sesuatu Yang jelimet Itu namanya Jadi kalau Sampai Nggak Perlu Seperti Denger Ngaji Sayang Bisa Dilakukan Dilakukan Yang Nggak Ditunda Dan Potongannya Misalnya Saya Ngaji Wajib Nggak Orang Yaur Utang Tahu Ditunda Langsung Ketika Kangen Keluarga Wajib Nggak Terus Ingin Pulang Atau Ngiming Tapi Ketika Ada Tadi Kenapa Kalau Mufti Sarannya Ketat Karena Mufti Itu Akan Menimbang Hukum Yang Kayak Ia Kayak Tidak Itu Harus Orang Alim Tidak Boleh Lepas Itu Kita Beri Contoh Mas Gunawan Kerja di Korea Itu Baik Apa Enggak Kalau Melihat Sisi Jauh Dari Keluarga Enggak Tidak Karena Ketika Ketika Kirimannya Lancar Lancar Kalau Istri Kamu Rata-rata Nelfon Kangen Orangnya Apa Kangen Kirimannya Nah Itu Kan Terus Ketika Ada Orang Tanya Baik Baik Mana Meratu Sama Di Rumah Itu Pas Itu Cuma Itu Hukum Sosial Tapi Seorang Pasti Gampang Kayak Iya Kayak Tidak Itu Butuh Orang Alim Yang Ngajinya Tenanan Tapi Kalau Hukum Suami Istri Sebaiknya Apa Ya Hukum Itu Kan Gak Perum Musti Pasti Ya Jadi Saya Jawab Jadi Kalau Ngaji Tiwat Youtube Sudah Sah Cuma Tetap Saja Enggak Sah Kalau Sebagai Mufti Itu Menentukan Hukum Halal Misalnya Kamu Marung Di Warung Korea Yang Terkenal Misalnya Masak Babi Tapi Yang Kamu Makan Bener Bener Telur Atau Ayam Hukum Gimana Mesti Mufti Itu Mikir Kalau Melihat Ayam Halal Tapi Paling Digoreng Di Wajan Yang Sama Diletakkan Di Piring Yang Sama Dan Mereka Yuki Piring Pasti Tidak Dengan Cara Es Kalau Melihat Itu Kayaknya Tidak Halal Tapi Kalau Melihat Bisa Saja Meskipun Bisa Saja Pas Jata Saya Piring Tapi Meskipun Kemungkinan Itu Tapi Buat Senam Otak Yang Gak Mungkin Mungkin Baga Mungkin Tapi Ini Itu Mufti Misalnya Sholat Besawat Hukum Gimana Kalau Melihat Waktu Sholat Harus Sholat Melihat Kalau Kamu Sesuci Misalnya Sesuci Di Besawat Itu Wuduhnya Kira-kira Sempurna Enggak Kalau Sempurna Dimarahin Awak Setelah Wuduh Sempurna Kira-kira Tetap Wajib Sholat Apanda Mesti Jawaban Pertama Wajib Lalu Sholat Ini Namanya Sholat Dia Menghormati Waktunya Menghormati Waktu Tapi Nanti Setelah Di Kos-Kosan Atau Di Korea Dikondoh Tapi Ketika Wajib Ngondoh Melihat Wajah Wajah Gini Wah Sholat Sudah Menguntungan Wajib 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 Yang satu Nah, wajibnya kau itu sesuatu yang mudah dikenali. Tapi, menghitung tadi, menghitung loyalitas orang pada agama. Rai-raiki, rai-raiki, bagi si manjir. Kalau langsung diwajibkan itu malah apa, bahaya. Bahaya, makanya bilang, ya sudah sholat dulu aja. Akhirnya, kaya-kaya harus ngodoh ikus, bukan? Sudah, saya sholat dulu aja, terus atanya itu. Nah, gitu. Pada intinya, pada intinya adalah melihat jawaban dari Gus Baha ini, bahwasannya ketika ngaji di lewat Youtube, ya misalkan ngaji ini Gus Baha ini lewat Youtube, ya itu tetap bisa mendapatkan barokah dan juga bisa nyambung standarnya karena Gus Baha niat untuk ngaji dan kemudian boleh dishooting itu memang lidah kita Allah, gitu, ikhlas, gitu. Jadi, standarnya juga bisa nyambung. Cuman, itu syarat untuk kayak semacam kita hanya ingin tahu kebaikan, gitu kan, supaya nantinya ketika melihat ngaji Gus Baha ini, kemudian kita tahu apa yang harus dilakukan untuk kebaikan, kalau bisa kita lakukan, ya dilakukan. Tapi untuk menjadi mufti atau ahli hukum, ahli tasawuf, kemudian sampai ke ahli fikih, yang bisa menentukan halal-haram, itu tidak boleh hanya lewat Youtube. Harus bisa ketemu langsung dan ya mutolak di situ, ya. Langsung ketemu guru, kemudian dalam waktu yang lama, kemudian hafal Quran, dan lain sebagainya. Nah, tetapi kalau hanya untuk sekedar pengetahuan, supaya kita itu, ya ini, kadang kita kan kayak, jarang bisa, ya, jarang bisa untuk bisa, maksudnya ketemu langsung dengan, kayak seperti ketemu dengan Gus Baha ini. Nah, maka dari itu, kita mensiasatinya, kita tetap bisa mendapatkan ilmu dari beliau, dengan cara kita melihat ataupun kita ngaji lewat media, media yang sekarang sudah ada, ya ini, bisa Youtube, Instagram, dan sebagainya. Insya Allah, kalau kita niatnya memang untuk mendapatkan kebaikan, untuk mendapatkan pengetahuan, melalui wasilah Youtube ini, ya, insya Allah tetap akan, menurut saya sendiri juga akan barokah, ya, akan bertambah kebaikan kita. Minimal ya, bertambah ilmu kita, gitu. Nah, mungkin itu teman-teman, sahabat-sahabat, ya, sahabat-sahabati, dekan-dekan kita, ya, panggilnya apa ya? Mungkin itu ya? Nah, ini adalah program pertama, ini adalah video pertama, yang sekaligus memperkenalkan program channel kita ini, Ngaji Gus Bahak, Santri Millennial Indonesia. Dan ini memang digagas untuk, ya, kita akan seperti ini, gitu. Akan seperti ini, kita akan ngaji, kita akan membahas tema per tema, ataupun mungkin kita akan mendapatkan dari Instagram, atau kita ambil dari Facebook, kita ambil dari Youtube, gitu, dan kita kaji kembali. Kita kaji kembali, dan mungkin kalau kita, mungkin ada pertanyaan, ya, mungkin bisa juga kita sampaikan di sini, gitu. Nanti, kalau misalkan kita ada pertanyaan, itu juga bisa dimasukkan di kolom komentar. Siapa tahu, nantinya bisa kita sampaikan juga ke Gus Bahak, tetapi kita nggak bisa menjamin, ya, ini bisa sampai ke Gus Bahak atau tidak. Yang penting, kita kumpulkan pertanyaan-pertanyaan, kalau misalkan ada yang ingin ternyakan kepada Gus Bahak ini, supaya nantinya bisa, kayak misalkan ini menarik kerhatian orang lain, gitu kan, terus kemudian Gus Bahak juga tergerakkan untuk membaca, siapa tahu, nantinya komentar-komentar dari kita juga akan dibahas oleh Gus Bahak, nih. Mungkin itu, rekan-rekan kita, sahabat-sahabati, dan saudara-saudara semuanya, terima kasih telah mengaji di channel ini. Mari kita sama-sama saling minimal mengingatkan dalam hal kebaikan dan kesabaran. Itu yang berpenting, supaya kita tetap menjadi orang yang beriman, ya. Nah, mungkin itu, teman-teman. Terima kasih. Semoga menjadi berkah, barukah ilmu kita, barukah manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!